Pemisah Penjabat Gubernur Jawa Barat P.I. Mahmudin menegaskan ulang kepada para Kepala Organisasi Perangkat Tera atau OPD agar menggunakan produk dalam negeri dalam hal berbelanja langsung. Pihaknya pun menargetkan target 97% menggunakan produk dalam negeri harus tercapai dalam 3 bulan lagi. Berdasarkan aplikasi Siwas pada tahun 2022 penggunaan produk dalam negeri di lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Barat baru mencapai 49,73% atau sebesar Rp1,134 triliun dari nilai komitmen sebesar Rp2,280 triliun. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi penggunaan produk dalam negeri pemerintah daerah pun masih kurang dari target yaitu sebesar 97%. Menyikapi hal tersebut P.I. Gubernur Jawa Barat P.I. Mahmudin meminta para Kepala OPD agar menegaskan ulang dan menyisir ulang penggunaan produk dalam negeri di setiap OPD. Komitmen dari para Kepala OPD tentang P3D dari Pd Pembangunan Produk Dalam Negeri itu saja diharapkan akan menargetkan karena komitmen di awal 97%. Ini masih ada tiga bulan lagi, nanti dua sisi ya. Tersisi itu pertama dari penggunaan yang kami minta juga di cek ulang karena sistem berapa persennya itu menggunakan aplikasi. Jangan sampai ada yang sudah menggunakan produk dalam negeri tapi belum tercatat. Jadi dua sisi itu. Jadi hari ini tuh komitmennya dua, jadi komitmen untuk meminta para Kepala OPD menegaskan ulang dan juga untuk penyisiran ulang. Tahun ini dianggarkan Rp7,1 triliun dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa untuk realisasi penggunaan produk dalam negeri. Komitmen tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk impor menggantikan dengan detail barang yang sudah tercantum di e-katalog. Budi Hartati, Bandung TV